Intro Pasca teror di Solo, penembak Jitu disiagakan di perbatasan Solo, Seragat. Kekeringan melanda sejumlah daerah di tanah air. Arsenal bungkam Liverpool dan lanjutan Liga Premier Inggris. Halo selamat siang pemirsa, kami kembali hadir di tengah-tengah Anda. Tim Redaksi kami telah menyiapkan beragam berita terpilih hanya untuk Anda bersama saya Isabella Fauzi. Kini segera saja kita simak berita pertama. Ya musim kemarau yang berkepanjangan membuat 2 waduk besar dan 33 waduk kecil di Lamongan mulai mengering. Akibatnya hektaran tanaman padi terancam gagal panen. Sementara di Subang, warga terpaksa menggunakan air asin untuk mengaliri sawahnya. Dia pemirsa, sementara itu aktivitas Gunung Anak Rakatau mengalami peningkatan dan kini berstatus waspada. Gunung yang berada di Selat Sunda tersebut mulai mengeluarkan lava pijar. Bahkan hujan abu akibat semburan Gunung Anak Rakatau mengguyur rumah-rumah warga di kota Bandar Lampung. Karan kawasan hutan lindung Gunung Agung Karangasem Bali masih terjadi. Api sudah membakar ratusan hektare hutan. Kebakaran terus meluas dikarenakan hutan yang terbakar, lokasinya terisolir dan terjal. Olahraga nasional ke-18 tinggal hitungan hari. Namun beberapa bagian arena dayung di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau tak kunjung rampung. Sementara atlet dan pelatih dari sejumlah provinsi sudah mulai berdatangan. Pemirsa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dijadwalkan akan tiba di Indonesia sore nanti. Dalam kunjungannya ke Jakarta, Hillary akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Marti Natalegawa. Partai Nasda melakukan program sosial dengan memperbaiki sejumlah fasilitas tempat ibadah di Depok, Jawa Barat. Program ini telah berlangsung sejak bulan Ramadan lalu. Rencananya program semacam ini akan terus ditingkatkan. Teror di Solo merupakan tindakan balas dendam polisi. Buletin Indonesia siang akan segera kembali. Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo hari ini menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Komisi 3 akan memfokuskan pembahasan terkait penanganan konflik horizontal seperti yang terjadi di Sampang serta aksi teror di Solo. Sementara itu aksi terorisme yang mengguncang kota Solo dinilai sebagai tindakan balas dendam terhadap aparat kepolisian. Sementara maraknya aksi teror juga ditenggarai akibat kurang pemahaman tentang agama. Pasca aksi teror penembakan di kota Solo, aparat kepolisian Jawa Tengah menyiagakan penembak Jitu di sejumlah titik. Sementara terkait penangkapan teroris Solo, Indonesia Police Watch menyatakan bahwa orang yang berhasil ditangkap bukanlah pelaku teroris di Solo. Liverpool kembali tulang kekalahan di Liga Premier Inggris. Buletin Indonesia siang segera kembali. Pemirsa puluhan hektare hutan lindung Gunung Raja Basa Lampung habis di babat pembalak liar untuk dijadikan lahan perkebunan kakao dan kopi. Sementara di Kabupaten Serang, Banten, seorang nelayan diduga tertembak pistol milik polisi. Dua informasi tadi akan kami rangkum dalam Indonesia, 60 detik. Arsenal berhasil memetik kemenangan pertama mereka kalah bertandang ke markas Liverpool. Pasukan Arzin Wenger sukses membekuk The Reds dengan skor 2-0. Sementara hat-trick Robin Van Persie menangkan Manchester United atas Southampton 3-2. Terima kasih dan sampai jumpa.